Saya ingin bertanya aja ya kan, ada beberapa Tuhan kita, jangan bergala kita pakai, inilah orang awak majalah ya kan, ingin bertanya aja yang ini kan, Tuhan aja fungsinya ya kan, saya bertanya, telur sama ayam mana Tuhan gitu aja, habis itu kedua, Yesus sama Tuhan mana Tuhan, itu aja, kalau bisa menjawabkan telur sama ayam, bisa menjawabkan Tuhan sama Yesus itu mana Tuhan. Dan juga bumi itu diciptakan pada, karena tadi bumi itu diciptakan Tuhan Yesus, sebelum kelahirkan Tuhan Yesus itu udah cipta juga bumi, nah, gitu aja. Mana lebih tua, telur atau ayam? Ayam sama telur. Ayam sama telur. Iya. Oke. Sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis, di kejadian satu, Kejadian satu, ayat 21 Apa tadi tadi? Oke, saya bacakan dulu bang firman Tuhan ya. Kejadian satu, Ayat 20 Sampai 26 Berfirmanlah Allah Hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup Dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk yang hidup Yang bergerak, yang berkeriapan dalam air. Jangan merokok bang? Enggak merokok kok Oh, enggak merokok ya? Iya, aku merokok di samping Oke Soalnya, titok ini bisa mendeteksi asap bang? Iya, betul. Aku merokok di samping ini kok Iya, jangan merokok dulu bang Iya Nanti asapnya berterbangan kemana-mana Terlihat nanti di kameramu Ya, matikan dulu ya Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk yang hidup Yang bergerak, yang berkeriapan dalam air Dan segala jenis burung yang bersayap Allah melihat bahwa semuanya itu baik Lalu Allah memberkati semuanya itu Firmannya Berkembang biaklah dan bertambah banyaklah Serta penuhilah air dalam laut Dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak Jadilah petang dan jadilah pagi itulah hari kelima Tuhan menciptakan ya Segala jenis makhluk hidup di dalam air dan burung-burung di udara itu hari kelima Nah, hari keenam Tuhan Kristus menciptakan Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup Ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar Dan jadilah demikian Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di bumi Allah melihat bahwa semuanya itu baik Nah, jadi Tuhan Kristus itu menciptakan ayam dulu Ya Ayam Ayam dulu baru kemudian ayamnya bertelur Gitu Gini kebalikannya Ya kan Tadi kan aku tanyakan telur sama ayam mana tua ya kan Terus ketua yang mana tua Tuhan sama Yesus ya kan Berarti kan dulu Tuhan baru Yesus ya kan Kan Yesus Kristus adalah Tuhan itu sendiri Ya, gimana pula Tuhan Yesus Kristus ya kan Aku kan, ini kita contoh Contoh ini ayam Ini telur ya kan Ini telurnya ayam Kok ayam jadi telur Ini telur kan jadi ayam Ya kan Jadi kan ayam Hah? Jadi Yesus Tuhan Ini ngerti gak sih yang kamu percayakan Tuhan Yesus Kristus itu menciptakan ayam dulu Kan disitu sudah jelas dalilnya Tuhan Yesus menciptakan segala hewan ternak Ya, burung-burung di udara Segala jenis melatang-melatang Ya kan Jadi Tuhan Yesus Kristus menciptakan burung-burung Ya Ayam Unggas Ya kan Ayam dulu Nah setelah Tuhan Yesus menciptakan ayam ini Barulah mereka Bertelur Bertelur Karena jelas tadi ya Firman Tuhan Bentar dengan dulu Berfirmanlah Allah Baiklah kita menjadikan Eh sorry Di kejadian satu Ayat Berapa tadi? Yang dimana setelah diciptakan dulu nih Unggasnya Baru diperintahkan untuk Berkembang biak Lalu Allah memberkati semuanya itu Firman ya Berkembang biaklah Dan bertambah banyak Ya Jadi Tuhan itu menciptakan dulu ayamnya Baru Berkembang biak Sehingga ada telurnya Gitu loh Ya Paham gak? Bikana bilangkan Paham Bikana bilangkan ayam Tuhan bilangkan Ayam Tuhan mengeluarkan ayam Baru telur Tuhan mengeluarkan ayam Gak ada Tuhan mengeluarkan ayam Tuhan menciptakan ayam dulu Baru Tuhan perintahkan untuk berkembang biak Makanya ayam itu bertelur Iya Tuhan menciptakan ayam Mereka bertelur Dia berkembang biak Ekan Itu satu poinnya Kan Poin kedua yang kita edikan Mana tua Tuhan sama Yesus Ekan Berarti kan gini Aku tanya itu Satu aja Itu tanya Masa Ekan Ini Yesus Bertelur Atau Ini Yesus bertelur Beriman Mereka aku bertanya Sama kamu Kita kan Katanya kan Kitab Itu Alkitab itu Di agamamu Saudaraku Saya mau tanya Mana lebih duluan Telur apa ayam Kita Makanya kita bertanya Kita kan bertanya Aku menanya Iya Ya Makanya aku bertanya Mana lebih dulu Karena kamu Dengar dulu Dengar dulu Aku bertanya dulu Eh bentar dulu Mereka dulu Kan tadi saya sudah jawab ya Yesus Kristus itu Tuhan itu sendiri Kenapa lagi Kamu tanya Mana lebih Tuhan Tuhan daripada Yesus Kan Tuhan itu Tuhan itu sendiri Nah kemudian Kamu juga bertanya Mana lebih duluan Telur apa ayam Sesuai dengan Dali dalam Alkitab Ayam dulu Diciptakan Tuhan Yesus Baru Tuhan Yesus Ya Mendesain supaya Ayam itu Berkembang biak Makanya Ayam dulu Ya Baru ayam itu Berkembang biak Ya Baru dia ada telurnya Nah itu jelas Jalirnya di kejadian satu Nah Saya tanya nih Pertanyaan yang sama juga Di dalam agamamu Mana lebih duluan Telur atau ayam Aku bilang gini ya Hah Yesus bilang Bisa jawab gak Yang di dulu kan Ayam Bisa jawab gak Oh ala gak bisa jawab Dengar dulu Dengar dulu Jangan putusin dulu Berarti kamu Kamu langsung jawab Langsung jawab Langsung jawab Langsung jawab Mana lebih duluan Telur atau ayam Kalau kamu putus Kamu gak bisa jawab Ya silahkan nih teman-teman Ada yang bisa bantu jawab Jawab gak Saudaramu tadi Seimanmu Di dalam agama kalian Mana lebih dulu Telur atau ayam Pakai data dan dalil ya Kalau saya Saya tunjukkan dalilnya loh Dalam Alkitab kami Kejadian satu Tuhan Yesus itu Menciptakan ayam dulu Jadi Tuhan Memerintahkan Supaya Semua binatang-binatang Yang diciptakannya itu Berkembang Biak Makanya ayam itu Bertelur Gitu loh Luar biasa kan Alkitab itu Itulah buktinya Itulah buktinya Kalau Alkitab itu Firman Tuhan Ada yang bisa jawab Teman-teman Bantu jawab Mana lebih duluan Telur atau ayam Pakai data dan dalil ya Di dalam kitab saudara Jangan asumsi Jangan asumsi